Sahabat Alam, saat ini camping bukan lagi menjadi hobi orang-orang tertentu Bahkan kegiatan di alam bebas seperti camping ini sudah merambah ke passion yang lebih menantang adrenalin Salah satunya adalah solo camping bus grab atau kegiatan bus grab Tapi, apakah sahabat alam pernah mendengar sejarah camping bus grab? Sampai jumpa di video selanjutnya Sejarah camping bus grab Sejarah bus grab mungkin tidak terlalu akrab di telinga sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas Karena apa? Kegiatan bus grab sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama Namun istilahnya baru booming setelah kegiatan ini dikenal Ini merupakan salah satu skill yang dimiliki oleh nenek moyang kita ketika hidup nomaden Atau hidup berpindah-pindah Sejarah pas grab ini dimulai ketika sekelompok orang menyadari betapa pentingnya skill atau ilmu Untuk bertahan hidup di alam bebas Atau bertahan hidup di daerah lain yang kita kunjungi Biasanya akan ada perubahan iklim, cuaca dan sebagainya Seperti zaman-zaman kuno dulu Kegiatan yang mengasah kegiatan yang mengasah kemampuan Seperti membuat api unggun secara alami berburu hewan dan mencari makan di alam bebas Serta kemampuan berlindung dari hewan dan keadaan yang darurat Menjadi perhatian penting pada saat zaman dulu Seperti zaman, ada dua bagian di mana kita akan mengenal sejarah kemping bus grab Yang pertama adalah sejarah bus grab di abad pertengahan Sebelumnya, sebuah penelitian yang dikeluarkan pada tahun 2016 Menjelaskan bahwa istilah bus grab belum ditemukan pada Kamus Bahasa Inggris Oxford Sampai tahun 1871 Nama penggunaan dari istilah ini Yang dimaksud adalah bus grab Belum digunakan secara meluas Penggunaan istilah ini Meluas pada masa kolonialisme Sebagai cara untuk bertahan hidup akibat Dari berpindah-pindah tempat tinggal Pada masa kolonialisme Orang-orang yang berpindah Ini mengharuskan Mereka memiliki ketampilan dalam Membangun rumah Atau istilah sekarang adalah shelter Atau bila sahabat alam pernah mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau pendidikan latihan Ada yang namanya kita dilatih membuat BIPAP Dan itu masuk dalam kegiatan materi survival Mencari bahan makanan dan seni bela diri Selain itu pada masa kolonialisme di barat Banyak warga yang mengikuti perang dan pergi ke medan perang yang wilayahnya masih asing Hal tersebutlah membuat mereka perlu memiliki ketampilan dalam hidup di alam bebas Atau disemak-semak Sehingga istilah BASKREB Mulailah dikenal Lalu bagaimana BASKREB di era modern BASKREB di era modern Tidak ada yang pasti kapan BASKREB dalam era modern Ini dimulai Jadi di era modern ini tidak ada yang mengetahui bahwa kapan Kegiatan atau istilah BASKREB ini pertama kali dimulai Tiap tempat seperti di Amerika, Australia, Inggris bahkan negara lain Mungkin memiliki waktu yang berbeda Maka dari itu tidak ada yang bisa mengetahui kapan Istilah BASKREB atau kegiatan camping BASKREB dimulai pertama kali Secara data, tahun, atau tempat Secara BASKREB yang terkenal ada pada siaran televisi BBC Tentu sahabat alam tahu bahwa BBC itu saluran TV London Yang dilakukan oleh Lai Males Di wilayah utara Kanada Kemudian Secara fantastis Writing dari acara Tersebut menjadi terkenal BASKREB yang dilakukan Tidak main-main Ia berada di tempat yang sangat dingin Selama beberapa minggu Tidak hanya itu Pada seria-seria yang lain Ia harus berada di wilayah hutan belantara Seperti di Afrika Atau wilayah yang memiliki cuaca yang ekstrim Diketahui bahwa Rai Males Memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun Di wilayah dingin Antartika Orang yang melakukan kegiatan BASKREB Ataupun solo camping BASKREB Hal semacam ini perlu Memiliki ketampilan Mumpuni Sebelum dilepas di hutan belantara Atau alam bebas BASKREB sendiri tidak serta marta Ada Namun perlu dipelajari Untuk bisa memiliki ketampilan Bertahan hidup di alam bebas Di semak-semak Di hutan belantara Bahkan di gunung-gunung Dengan kondisi cuaca yang ekstrim Oleh karena itu Pada era modern Yang segeranya serba praktis Memiliki ketampilan seperti ini Sangatlah penting Siapa saja bisa Melakukan Kegiatan Camping BASKREB Bahkan solo camping BASKREB Untuk bisa mencoba Dan mempelajari ketampilan ini Siapa saja bisa mencoba Dan mempelajari Keterampilan ini Salah satunya mungkin Sahabat-sahabat alam Yang saat ini Sudah Terjun ke Dunia Konten Atau Youtuber Sahabat alam Eksistensinya Di Kegiatan BASKREB Adalah Bagaimana cara Kita hidup Berkegiatan di alam bebas Bermain camping Dengan Memadukan Antara Budaya Etnis Dengan Gear Portable Zaman sekarang Tidak ada yang menentukan Bahwa Kegiatan Camping BASKREB Harus benar-benar Natural Ada Mereka yang Seperti Konten-konten Kreator Membuat Video Camping BASKREB Betul-betul Natural Di hutan belantah Dimana banyak Habitat Binatang Buas Ada Ada juga Sahabat-sahabat Alam lainnya Apalagi yang Pergiun di Konten Kreator Atau Youtuber Membuat Video Camping BASKREB Atau Solo Camping BASKREB Dengan Memadukan Antara Etnis Dan Gear Portable Silakan Hanya saja Saratnya adalah Kegiatan BASKREB Yang Lebih Memgunakan Natural Harus Di lokasi Dan tempat Tertentu Kenapa Kegiatan BASKREB Yang lebih Natural Adalah Seperti Adanya Membuat Api Unggun Itu Membutuhkan Kayu Bakar Baik Untuk Memasak Dan Sebagainya Dan Bila kita Berkegiatan Di alam Bebas Dimana Hutan Itu Adalah Hutan Kawasan Hutan Lindung Atau Taman Yang Dilindungi Oleh Pemerintah Tentu Saja Kegiatan Bebas Yang Mengeksplore Isi Dari Hutan Itu Seperti Hewan Dan Pohon-pohonnya Tentu Akan Dilarang Maka Dari Itu Kegiatan BASKREB Ditentukan Lokasinya Wasabat Alam Yang Sering Melakukan Solo Camping BASKREB Bahkan Sapat Alam Yang Sebagai Konten Kreator Untuk Membuat Dan Menghasilkan Video Solo Camping BASKREB Silahkan Sahabat Alam Bebas Profession BASKREB Mau Natural Asli Atau Dipadukan Dengan Gear Modern Seperti Apa Misalnya Mungkin Di sisi Lain Sahabat Alam Memasak Dengan Kayu Bakar Bahkan Dengan Tempurung Dari Kura Kura Tetapi Di sisi Lain Sahabat Alam Menggunakan Playset Sebagai Shelter Itu Adalah Paduan Antara Natural Dan Gear Modern Tetapi Bila Sahabat Alam Betul Natural BASKREB Yang Natural Adalah Dari Shelter Saja Sahabat Alam Membangun Dari Kayu Kayu Ranting Ranting Bahkan Ditutupi Dengan Daun Daun Disini Saya Hanya Memindahkan Antara Paduan Camping BASKREB Natural Atau Original Natural Dan Paduan Dengan Modern Sahabat Alam Bebas Berekspresi Apalagi Buat Sahabat Alam Saya Yang Terjun Di Content Creator Membuat Solo Camping BASKREB Silahkan Sajikan Video Video Yang Menarik Untuk Passion Sahabat Alam Di Bidang Berpetualangan Di Alam Bebas Dengan Passion BASKREB Oke Sahabat Alam Itulah Sekelumit Sejarah Tentang Camping BASKREB Hanya Dari Dua Aspek Yaitu Sejarah BASKREB Di Abad Pertengahan Dan Sejarah BASKREB Di Era Modern Silahkan Sahabat Alam Berkreasi Melakukan Seni Petualangan Di Passion BASKREB Sebab BASKREB Bukan Jemaat Skill Yang Harus Dimiliki Tetapi BASKREB Juga Membutuhkan Adrenalin Karena Apa? Sahabat Alam Membuat Shelter Terbuka Ya Mungkin Sangat Berbahaya Bila Berada Di Hutan Belantara Yang Banyak Hewan BUASnya Oke Sahabat Alam BUAS Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di GAP Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepat Sopat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sopat Alam Tidak Tertinggal Di Materi Berikutnya Di GAP Channel Saya Rudi Augustman Bersama GAP Channel Salam Kali Bersama sub indo by broth3rmax